Selamat pagi dan selamat siang buat dekat-dekat media yang saya hormati. Saya Pak Ribamit, advokat dan kuasa hukum Mbak Lintang dan juga Mas Babus. Hari ini saya hanya memberikan informasi yang sangat mengembirakan, dimana sejak tahun 2021 itu Mbak Lintang berjuang untuk mendapatkan keadilan atas sebuah proses hukum dimana ada seseorang yang dihuda telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Seperti itu kejadiannya terkait dengan Bansos. Bansos itu terjadinya di tahun 2021. Nah, dalam proses yang kami terima pada tanggal 29 Agustus 2024, kami mendapatkan dokumen yang surat yang sangat mengembirakan, dimana adanya sebuah kepastian hukum yang diberikan oleh Kolda Metro dalam hal ini Kak Kolda dan Dilkrimung. Itu telah memberitahukan kepada Mbak Lintang bahwa seseorang yang telah dilaporkan, diduga telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan juga turut serta membantu tindak pidana sebagaimana yang dipakai dalam pasal 378 atau pasal 372, Juntuh pasal 55 atau pasal 56 KUH pidana telah menjadi tersangka. Inisialnya saya tidak perlu sebutkan, silakan Anda cari informasi itu secara detail di Kolda Metro Jaya. Saya pikir itu yang terpenting terkait dengan Bansos dan bagaimana ceritanya. Ini panjang, karena selama ini tersangka ini berkali-kali melaporkan Mbak Lintang. Tapi laporan-laporan tersebut karena berdasarkan bukti yang ada, Alhamdulillah sudah dibuktikan semuanya. Dan saatnya, saat ini, seseorang yang selama ini selalu melaporkan Mbak Lintang sudah menjadi tersangka. Saya pikir seperti itu, Bapak Lintang. Yang jelas tersangka ini seorang publik figur, yang selama ini selalu menggepu-gepu melaporkan Mbak Lintang. Baik di Kolda, di Polres, bahkan barusan saja juga melaporkan. Seperti itu. Jadi saya tidak perlu sebut inisialnya, yang jelas dia publik figur dan berkali-kali melaporkan Mbak Lintang. Nah, ini ada dokumen. Nanti biar saya akan perlihatkan pada wawancara selanjutnya. Yang jelas seperti itu kejadiannya. Mungkin Mbak Lintang bisa menjelaskan tentang proses kejadiannya berawal. Dari mana di sini ada Mas Bagus, yang merupakan orang yang pertama kali memahami persoalan ini. Seperti itu ya Mas Bagus. Mbak Lintang bisa menjelaskan tentang proses kejadiannya berkali-kali melaporkan Mbak Lintang. Jalanannya panjang. Sebenarnya kita tidak mau berpanjang masalah ya. Tanah kita dilaporin, terus seolah-olah si tersangka ini korban, akhirnya kita bikin lah laporan tadi. Jadi prosesnya itu ada seseorang datang di tempat Bagus, dia membawa SPK, kalau tidak salah seperti itu. Di tempat ini juga kejadiannya, makanya preskonya di sini. Nah, pada saat itu Mas Bagus mencarikan siapa yang bisa menjadi penyandang dana dalam satu persoalan itu. Dalam proyek ini, Mbak Lintang lah yang pertama diminta tolong oleh Mas Bagus. Seperti itulah kejadiannya. Nah, ini sudah mengeluarkan uang, ada beberapa juga dapatkan pinjaman, tapi ujung-ujungnya Mbak Lintang lah yang dilaporkan di kepolisian. Dan berapa kali, jadi ada di kores Jakarta Pusat, seperti ini kan ada di kores Jakarta Pusat nih. Kita dilaporing di, tidak hanya sekali, dilaporkannya berkali-kali ya deh. Ada di Kolda Metro, ada di kores Jakarta Pusat, seperti ini kores Jakarta Pusat, walaupun yang melaporkan itu inisialnya beda, tapi terkait dengan persoalan Bansos. Lalu 2021, seperti itulah. Kalau dia yang agri. Awalnya gimana Mas Bagus? Berapa itu ya? Bu Lintang bisa terlihat? Kejadiannya 2021 aja, bulannya lupa. Bulannya, tahun 2021 berapa? Nilai kerugiannya, 40 miliar, 40 miliar, kita udah cicil-cicil-cicil, tinggal 28 miliar. Anggap berapa? Aku biar kita langsung lah, kalau tanggalnya apa lagu? Tanggal tahun 2021, Mbak. Ya, tanggalnya di sini. Anggapnya di sini lupa, Bu. Itu tak bisa saja, Bu. Kayaknya ya. Kalau laporan kita di sini. Tidak, ya. Lagi di sini, kita tenggelam pertama kali. Ini, Pak, kita lakukan saat ini, Pak. SPK-nya aja, lupa, Mas. Itu tahun 2021, tahun ini akan jelam. Sembilannya lupa. September, bukan, Mas Bagus. Hah? Sepertinya September. Mungkin kayaknya, ha. 12 September. 15? 15? 15? Mas Agus. Mencangga sebut nama ya? Iya, iya. Jadi, 15 September, tersangka itu ke sini. Iya. Datang ke sini, di ujung situ dia datang, ketemu saya. Saya juga baru pertama kali itu ditimalkan. Dia kenalkan namanya Toha Andi Gunawan sama Sigit. Tersangka itu datang bahwa tersangka itu. Tersangka itu butuh modal. Akhirnya saya kenalkan, Pak, Mbak Lintang. Udah itu ceritanya. Makanya dengan kekenalan itu, Mbak Lintang sepakat, oh iya, ngasih duit. Malam itu, kita ngasih duit 3M. Akhirnya kita modalin lagi 37M untuk beli barang. Ternyata di proses berikutnya, dari 37M yang kita kasih ke dia, itu dibilangkan. Iya, itu jelamkan. Ada pengenalan. Mas Lintang, saya sama Al-Makul Mas Jana, karena transselah ke rekening yang 37M. Eh, 37M itu transsel ke beberapa vendor atas perintah tersangka itu. Ternyata dari 37M itu ada yang di Kelakar. Telah yang membuat dia tersangka di Borda. Sudah. Balintang itu awal bisa mempercayai atas SPK bahwa SPK. Dia menunjukkan draft SPK pada waktu itu. Oh, ini ada iming-iming. Oh, ada iming-iming. Menjanjikan keuntungan margin yang bagus. Berapa persen, Mbak? Waktu itu pembagiannya 6... Total kontraknya 60M? Koleknya 60M. Hitungannya modal 40, sisa 20. Ke Mbak Lintang dapat 60% ya, Mbak? 60%? 60%. Berarti Mbak Lintang untuk 12M. Dari 20M tadi, 8M-nya di pihak tersangka itu. Itu ceritanya. Itu cerita indahnya. Cerita indahnya. Kenyataannya malah rugi ya? Kenyataannya rugi kita bayar ke pinjaman. SPK itu loh. Itu yang memberikan pinjaman. SPK itu memberikan pinjaman dengan apalisnya. Bahannya apalis adalah kapital. Bagi kuarantor. Bagi kuarantor. Jadi pinjaman 40M. Oh, bukan ada uang pribadi ya? Yang 3M. Uang pribadi. Uang pribadi. Mbak, terakhir ini ketemu. Ada komunikasi mungkin? Waktu konfrontir di TNJ? Belan apa, Mbak? Konfrontir di 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kita kompet dikonfrontir. Ada 2 bulan apa mungkin? Ada 2 bulan apa mungkin, Mbak? Saat kekomunikan dari ASS? Ya, TSK-nya merasa nggak ada salah. Merasa dirinya benar. Merasa dia korban. Tapi waktunya yang menjawab akhirnya. Jadi, dari laporannya dia beberapa kali melaporkan, termasuk melaporkan itu melakukan pengelapan atas BPKB, akhirnya di SPKB. Semua itu yang dilaporkan Mbak Lintang. Mbak Lintang nggak diam-diam aja, tapi dia akhirnya membuatkan laporan dan alhamdulillah dengan perjuangan yang cukup panjang mencari sebuah keadilan pada tanggal 29 September dengan hasil gelar perkara. Berdasarkan perantapan tertanggal 29 Agustus, atas nama tersangka, dia dipetapkan menjadi tersangka. Jadi, saya mendapatkan surat ini karena surat ini ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi PKI Jakarta dan tembusannya kepada Mbak Lintang. Sehingga kami mendapatkan dokumen ini adalah dokumen resmi dari penyidik. Lebih detailnya lebih bagus kalau ditanyakan kepada penyidik pada resmi. Mbak Lintang, mungkin bakal dipanggil, Pak Lintang. Pasti dipanggil. Pasti dipanggil. Pasti dipanggil. Jadi, kalau dia tidak datang, satu kali, dua kali, mungkin ketidakkan, tak tahu. Dan itu adalah proses hukum. Jadi, bukan pengawan pendidik, tapi itu hak yang berbicara. Hukumnya seperti itu. Jadi, seseorang apabila dipanggil menjadi tersangka, ataupun dipanggil sebagai haksi, ada perbedaannya. Kalau seseorang menjadi tersangka, sekali dipanggil, bukan diambil paksanya. Artinya dibawa dengan cara paksa untuk hadir setelah itu proses lebih baik. Di dalam pasal ini, pasti ditahan. Karena pasalnya adalah pasal yang bisa ditahan. Tertunjuk. Tapi keberadaan tersangka sudah diketahui, Mbak? Kalau tersangka ada di Jakarta. Dia tidak memangat. Cuma dia posisinya di mana, saya tidak tahu. Karena kami tidak pernah tahu tempat tinggalnya yang kami dapatkan. Itu menjadi kewenangan pendidik lah ya. Untuk mencari dia dari mana. Yang jelas, hukum di Indonesia apabila seseorang dipanggil wadid-hadir. Saya bilang, kalau dia tidak hadir, pasti akan dilakukan upaya masalah. Mbak Lutang, ada kerugian nggak ketika? Juga tidak bersalah, saya kan dilaporkan, dilaporkan, lalu ada kerugian nggak sih? Dia kan selalu dilaporkan, lalu ada kerugian apa nih? Terlalu waktu segala macam. Ya rugi banget. Sangat-sangat rugi. Sekali di BAP, sehari-sehari ya? Sekali di BAP, sehari. Waktu sudah hilang. Terus juga di-publish ke media. Sama saja di-publish ke media, seolah-olah kita penipu. Dia kan ada YouTube. Ada YouTubenya, Mbak seolah-olah kita itu penipu. Ternyata dia seolah-olah menjadi korban. Tapi dia ngomong di YouTube-nya sendiri tuh. Ketika Mbak Tintang di-pulsa gitu? Nggak, ada YouTubenya dengan siapa ya, Mbak ya? Ada, dia berbicara. Ada yang berbicara bahwa kita itu penipu-penipu. Ada foto-foto kita di situ. Mbak, mungkin yang paling diharapkan apa sih? Pesan Mbak di penjara atau mungkin uang kembali atau sekejap? Nggak diharapkan dia di penjara. Kalau nggak uang kembali, saya udah tahu. Udah semua udah terselesaikan. Harapannya dia di penjara sesuai dengan amal kembakannya. Jadi nggak ngerima upaya damai ya? Nggak. Nggak tutup. Ada berapa korban, Mbak? Banyak yang dilaporin dari grup kita. Yang dilaporin nggak? Cuma kalau terkait dengan bang sos yang SPK tersebut, Mungkin lebih bagus supaya kita nggak salah ya. Karena itu yang bisa menjelaskan itu adalah dari pihak pemerintah. Bukan di bantosnya itu apakah sesuai atau tidak atau bagaimana. Atau ada atau tidak. Mereka yang jelas itu. SPK itulah yang menyebabkan seseorang tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu. Seperti itulah. Dan itu adalah bagian dari unsur kita. Bukan nggak ada ya pun. Seandainya dia datang, saya pikir pintu bukan lagi diputup, nggak digembok. Itu sudah mungkin bisa terbuka lagi. Persoalannya ini karena persoalannya udah berlarut-larut setiap tahun dan kita yang selalu menderita dibuat dengan persoalannya. Nanti sudah ditetapkan dan terangkat di Polda. Di Polda. Jadi silakan dia masuk kepada unit. Di Krimung ya. Di Krimung. Ketika Pidana Umum. Bisa langsung tanyakan aja. Seperti apa yang jelas pelapornya adalah Mbak Lintang. Jadi Anda dengan dasar pelapor itu Anda bisa melusuri lebih lanjut. Bang, izin terakhir. Mungkin tadi kan kata Bang mungkin isialnya nggak perlu disebut. Tapi boleh nggak sih di-spil sedikit? Public figur kah? Atau mungkin atlet, pengusaha barangkali atau artis? Agak lebih jelas. Apakah dia public figur itu berusaha? Ya ini kan bagaimana nanti rekan-rekan media bisa melusurinya. Yang jelas public figur. Sepertinya dia pemain-pemain FTV. Laki-laki atau perempuan Bang? Perempuan. Lebih bagus Anda saya kasih seperti ini. Supaya ini menjadi bahan lagi untuk Anda mencarikan diri. Kalau sudah saya jelaskan semua. Tidak ada lagi yang tidak. Isial aja Bang, isial aja Bang. Biar enak Bang. Kita nulis beritanya biar enak Bang. Nulis beritanya biar enak Bang. Nanti simpang siur Bang. Nanti simpang siur Bang. Saling pelapor ini sudah cukup lama. Dan berita ini sudah lama. Nanti jadi sebut ini isial aja Bang. Nanti saling tuduh gimana Bang? Dia yang selalu menjadi korban. Saat inilah kita buka bahwa Mbak Lintang yang berjuang setiap tahun 2021 itu akhirnya diberikan keadilan oleh Bolsa Petrum. Seseorang yang dibuka melakukan bidang 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 akhirnya diberikan keadilan menjadi kersakan seperti itu. Inisial LM bukan Bang? Lady Masela ya Bang ya? LM bukan Bang. Ini kan udah jadi ter... Iya biar jelas aja Bang. Kan udah tersangka juga Bang. Lady Masela bukan Bang. Lintang, 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 Lintang. Tapi Ternyaker sebut tentang PT-nya apa? PT... Apa sih? Apa sih? Lupa Buseュanniam? MCP? MCP. Bidang usahanya, Kak? Pengadaan. Pengadaan. Katanya sih pengadaan. Begitu-begitu tanya langsung. Karena susah saya ngomong. Karena yang jelas public figure. Kalau itu tidak bisa disangka lagi. Public figure itu lebih gampang. Kita mendapatkan informasi dibanding anda tanya dia Glenn см Fred. Tidak pernah tahu, tidak pernah kenal Tiba-tiba datang seseorang menemui Bagus, dia bawa SPK Proyek pengadaan Dia butuh ada seseorang Yang bisa memberikan Bantuan baik proyek yang berjalan Itulah seperti kejadian Datangnya disini juga Lagi pada saat itu Tertarik dengan SPK atau Public figure SPK dong, iming-iming Kan ada cuannya Cuannya 12 miliar Tapi pada saat itu belum tahu kalau diartis Belum Cuannya 12 miliar, kerja sebulan Menarik sekali Covid lagi Itu pas Covid, lagi ganas-ganasnya Ada disini, makan di bawah juga Seperti yang kita tadi lagi Ada yang mengenalkan Ada yang mengenalkan Berarti ke sini dengan membawa Berarti ke SPK Tapi akhirnya yang mengenalkan itu Kakaknya sekarang berhubungan gak sama dia yang Orang ketiga ini Enggak Tanggal 25 September itu kan Gue enggak transfer uang Tanggal 27-nya tahu SPK itu palsu Tahunya udah dengar Ada salah satu kawan Dan itu jangan satu kawan Beneran kan Boleh Tidak ada yang dikatakan Kamera mbak Kalau Kalau Akhir kita cek ke Pemda bahwa Pemda tidak pernah mengeluarkan Tidak pernah mengeluarkan Dekamen dan pengadaan dari Pembrook DKI itu tidak pernah keperorangan Pasti ke UMG-nya DKI Kayak ke Pasar Jaya Kayak gitu contohnya Sudah sempat dibelanjakan Sudah dibelanjakan Akhirnya di buyback Kita minta di buyback Dia enggak mau Karena ternyata ada yang digelapkan Tadi Dari buyback itulah masalahnya Masih banyak lah Kalau kita mau kelusuri Lebih dalam lagi Masih banyak lagi Kelusuri-kelusuri Penggelapannya masih banyak Tapi kita udah cukup lah Semuanya Sehingga diketahui tersantai Dengan bikini udah cukup Kepuas Ya kan mas Kepuas Menunggu keadilan 3.5 Iya Jadi memang kita bisa Kalau kurusia sendiri Udah material yang Inventral sendiri Totalnya juga Yang kita Dari Yang sisa itu Kita yang selesai Bahkan kita dibuka Secara berdata Di PN Tangan Sama Sama LN pertamanya Sama tersangka ini Kita dibuka Harus mengembalikan Berapa? Eh buah 100 miliar 100 miliar Kita harus ganti regi ke dia 100 miliar Akhirnya bugatan dia Kalau kan Kalau bugatan Ini orang agak ada Gila-gilanya dikit Nasib Nasib Jaminan BPKB-BPKB Dia yang dijaminan Itu seperti apa Itu kan yang kemudian Menjadi alasan dia Melakukan penggelapan BPKB-nya udah Dari sama dia Walaupun kita pegang BPKB Kan kita gak bisa jual Gak ada barangnya Mau diapain Iya kan? Gak ada barangnya Mau diapain BPKB Itu dikembalikan langsung ke dia Itu jadi kembalikan Sama Polres Polres Jakarta-Kapusat Sama Polres Jatuhs dikembalikan Udah selesai lah Udah selesai Bang Sebelumnya dana yang sudah disalurkan itu Nyampe gak sih ke Bansos gitu Sebelumnya apa? Orang SPK-nya palsu SPK-nya kan palsu Oh belum Tapi belum ada yang Mungkin separuh Misalnya kan udah nyampe Gak aja sampai ke budangnya sih Tersangka aja Barang-barang Kita beli Kita transfer ke vendor Dari barang itu Dikirimlah ke budangnya Tersangka Tuh Akhirnya jadi sampai Tiga tahun itu apa Proses Pak Kauut banget nih Kauutnya banget Dia terlalu tim Oh satu pofi Covid juga menentukan proses itu Jadi yang kedua Kan saling lapor-melapor nih Ada saling lapor Dia juga melaporkan cukup banyak Jadi setiap Mungkin proses berjalan Dia juga ngomong Saya juga melaporkan Jadi akhirnya penyidik juga harus Harus objektif dong Melihat masalah ini Jadi diikuti sama penyidik Mungkin putusan pengadilan pun kita bawa Ini loh seperti ini Jadi gak ada Jadi selama ini siapa yang dihukum Ini dalam putusan pengadilan Jadi kalau proses ini panjang Itu memang satu ada covid Yang memang itu menjadi bencana Yang kedua Memang ada saling lapor-melapor Dimana penyidik harus objektif Terhadap sebuah katus Dia gak boleh ke kanan Gak boleh ke Di kaca matanya harus jelas Kaca mata puja Melihat sesuatu Nah inilah proses berjalan Setiap di proses Pasti dia bawa Tanggisan Tanggisannya adalah Saya juga melaporkan Pak Bintang Pak Bintang dilaporkan Penggelapan Segala macam Karena dia kan saling lapor Nah pada saat ada situasi Saling lapor Penyidik harus objektif Alhamdulillah Dalam proses yang cukup panjang ini Kebenaran itu terungkap Ya akhirnya ditangkap Itulah prosesnya Kalau ada tanya kenapa Kalau dalam surat ini Penetapan pesantangnya 29 Agustus 2024 Berapa hari yang lalu Yang kami terima Surat ini sekarang Surat ini ditujukan kepada Mbak Lintang Selaku melaporkan Jadi aku lampainya Seperti itu Sehingga kami Sehingga dokumen Kalau laporan dari dia sendiri Dia sendiri Oh Jadi itulah yang dia Dikas di atas Termasuk Kita pernah dilaporkan Di kongres Jangan lantan Sekarang Ada di Bolda Ada macam-macam ini Dan Alhamdulillah Setelah kita jelaskan ISP 35 Dan dialah yang saling Menjadi perlangkah Ya ikutin prosesnya Jangan kemana-mana Dan dalam Tindak pidana penipuan Penggelapan Jurko 565 ini Ancamannya itu Pasalnya bisa ditahan Jadi Di dalam tutup itu Ada pasal Yang memang Menyebabkan Seseorang bisa ditahan Jadi jangan dianggap Bahwa karena Ancamannya tidak di atas 5 tahun Tidak ditahan Ada beberapa pasal Yang mengatur Bahwa beberapa Tindak pidana tertentu Yang dikantungkan Dalam kaum Pidana itu bisa ditahan Setelah satunya Penipuan penggelapan Walaupun Maksimalnya Dalam 4 tahun Ya Jadi Biar paham Supaya kita jelas Semua Hukum yang berlaku Hukum acaranya Ini termasuk Pidana murdi Ini pidana murdi Jadi maksudnya Makanya pidana umum Ya Bukan pidana murdi Pidana umum Karena Ada pidana khusus Nah pidana khusus Itu salah satunya Makroba Bohopsi Dan segala Ini pidana umum Karena maksudnya Dikau hapidana Seperti undang-undang Kau hapidana Dari kacamata Sebagai konsor Tersangka Ditapkan sebagai Tersangka ini Bisa gak sih Upaya banding Itu bukan Gak bisa Jadi di dalam Proses penetapan itu Yang bisa dilakukan Adalah mengajukan Para paradiran Beda Kalau Anda katakan Banding itu adalah Hal-hal yang terkait Dengan Hukusan di pengadilan Jadi ini bukan Hukusan pengadilan Hukusan penetapan Di dalam Pukhap Itu upaya hukumnya Adalah Apabila seseorang Ditapkannya menjadi Pasakan Dia berhak Kalau memang dia Bisa mengajukan Banyak hukum Adalah para paradiran Para paradiran Itu berdasarkan Khususnya Mahkamah Konstitusi Itu ada syarat-syarat Yang cukup Yang cukup Dulit Dan susah Untuk dilaksanakan Artinya Seseorang mengajukan Para paradiran Itu Sulit untuk Mendapatkan kemenangan Karena ada syarat khusus Untuk Seseorang mengajukan Para paradiran Di Nah tadi Seperti bilang Diri juga Dila Pertanyaan Tersangka Emang apa Kenapa Bisa dilaporkan Penipuan apa Penipuan penggelapan Ya ini DTKP tadi DTKP BPKP Penipuan penggelapan DTKP Pencumaran Nama baik Terus apalagi ya Lupa Seseorang berdata Terus Apalagi lupa Saya udah Banyak banget Banyak banget Dilaporin 34 Kalau gak kalah laporan Itu Oh Sudah istri Oke Berarti kuas ya Melintang ya Sangat kuas Alhamdulillah Makanya dalam kesempatan ini Saya atas nama Mbak Bita Mengucapkan Banyak terima kasih Pada Kabupaten Metro Khususnya Kepada DTKP Dan juga Penyidik-penyidik Yang selama ini Secara objektif Melaksanakan proses Khusus ini Sehingga Terungkap lah Adanya sebuah Tindak Perdana Seperti itulah Ini yang kami sampaikan Oke Oke Terima kasih